umat kami sendiri sudah lama merindukan beliau tapi belum, Alhamdulillah sekarang walaupun baru angin dan beliau datang disini dengan suguhan beliau diwakuni oleh Bapak Majid Zalini itu luar biasa bagi kami saya rasa ini yang dapat kami sampaikan dan kami mengucapkan terima kasih banyak sampaikan salam kami dengan satu bahwa kami sangat merindukan semoga beliau bisa meluangkan waktu kalau beliau ke gerinji singkat di tempat kami ini Bakti Sosial Ramah Tamah Mesra Datuk Setia Haji Muhammad Isa warga Malaysia Keterunan Kerinci pada Ramadhan 1445 Hijriah pada Jumat 8 Maret 2024 kembali menggelar Bakti Sosial berupa makanan gratis di dua lokasi lokasi pertama di Masjid Nurul Falah Desa Baru Semrah seiring kegiatan dalam rangka menyemut Ramadhan masyarakat Desa Baru Semrah Kabupaten Kerinci pada lokasi kedua di pesantren Darugiam Kota Petai pembagian makanan gratis kepada pimpinan diterima Haji Ahmad Rais pimpinan pondok pesantren dan dilanjutkan kepada santri-santri wati dilakukan menjelang sholat maghrib kegiatan ini sudah lama berlangsung bakti sosial ramah-tamah mesra menyambut bulan suci Ramadhan kemudian di samping itu setiap bulan suci Ramadhan Dato' Isa juga membuat acara bakti sosial berbagi adil kadang-kadang berbagi kuliner pada kesempatan ini saya adalah muatili beliau untuk menyampaikan niat baik beliau menyampaikan hajat beliau berupa mengajak kita beramah-tamah mesra itu bahasa Malaysianya kalau kita sini makan bersama atau halal bilhalah jadi Alhamdulillah nampaknya acara kita pada hari ini walaupun agak sedikit terlambat tapi bisa masih bisa kita laksanakan beliau menikmati salam kepada kita semua yang berada di sini terutama pimpinan pondok pesantren majlis guru ustaz dan ustazah dan santri-santriwati beliau sudah lama tidak pulang ke kerinci tapi kegiatan ini selalu dilaksanakan setiap tahunnya dan insya Allah kita berharap kegiatan ini akan berlangsung terus pada kesempatan ini mungkin kami juga memohon kepada ustaz yang ada di pondok pesantren Darul Kiyang untuk mendoakan beliau supaya Datuk Setia Haji Muhammad Issa diberikan kesehatan dan panjang umur Alhamdulillah untuk kita ketahui semua bahwa usia Datuk pada saat ini sudah di atas 90 tahun lebih kurang 93 tahun mudah-mudahan dengan adanya doa kita bersama beliau punya niat mau pulang ke kerinci insya Allah beliau akan saya ajak berkunjung ke pondok pesantren ini itu harapan kita saya rasa tidak banyak yang perlu saya sampaikan dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan pondok pesantren ustaz dan ustazah serta santri-santriwati yang telah sudi menerima kami akhir kata saya ucapkan wabilahi taufid wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh darutnya amin karena mohon maaf kalau mendengar nama datuk saja ini nah itu tidak saja di kerinci di Indonesia bahkan di Malaysia beliau sudah banyak sekali berbuat untuk kerinci harapan kita tentu di lain waktu Allah memperkenankan beliau walaupun ini yang datang Bapak Madizal tapi saya terbayang dari pintu itu adalah Satu Isya yang hadir ke sini mudah-mudahan tentu kita akan mendoakan beliau semoga panjang umur kalau murah rezeki beliau sudah lebih dari murah rezekinya sudah banyak beliau berbuat ya jadi panjang umur sehat selalu sukses dalam bisnis beliau dan semua kegiatan beliau menjadi amal ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah SWT Bapak Madizal yang menghormati penghormatan yang luar biasa pada sore ini bisa hadir dan berbagi artinya ramah mesra makan bersama menjelang ramatan bersama Santri Darul Tiap semoga berkah ya yang diberikan kita pada sore hari ini kita dimati bersama ya mudah-mudahan dengan kebersamaan kita sore ini akan berlanjut kita sehat semua bisa menjalani ibadah bahasa Ramadan ini sebulan penuh ke depan dan kita insya Allah dipertemukan oleh Allah SWT dengan Datuk Haji Muhammad Saranti di tempat yang mulia kita ini ya umur kami sendiri sudah lama merindukan beliau tapi belum Alhamdulillah sekarang walaupun baru angin dan beliau datang disini dengan sungguhan beliau diwakuni oleh Bapak Majid Zalini itu luar biasa bagi kami saya rasa ini yang dapat kami sampaikan dan kami mengucapkan terima kasih banyak sampaikan salam kami dengan Datuk bahwa kami sangat merindukan semoga beliau bisa meluangkan waktu kalau beliau kegerinci singkah di tempat kami ini kemudian mohon maaf juga mungkin lokasi keadaan acara yang kami laksanakan pada sorean ini ya inilah keadaannya dengan kondisi kami yang seperti ini dan tolong juga sampaikan ke beliau bahwa kami sedang membangun membangun gedung belajar asrama dan terpenting bagi kami adalah rumah ibadah kebesjid yang memang kami sudah mendesainya bahwa akan insyaallah kalau Tuhan mengabulkan akan kami rakit dengan pesan teranggung kayak di Arab Saudi itu di pondok Menteri Tawudi amin maka dengan ini sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya Alhamdulillah pagi tadi di guyur lepas hujan tapi Alhamdulillah dengan berkata Tuhan Datuk Haji Muhammad Isa kiriman beliau untuk kita para santri Allah memindahkan hujan ini di ke tempat yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu di lokasi Masjid Nurul Falah di Desa Baru Semerah dilakukan usai sholat maghrib seiring pula dengan kegiatan masyarakat telah menyambut datangnya bulan Ramadan hadir tokoh masyarakat kaum ibu dan anak-anak Anwar Sanusi takmir masjid Nurul Falah dalam arahannya mengatakan ucapan terima kasih kepada Datuk Isa yang telah menyantuni dengan makanan kuliner gratis dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dan diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Demikian Loro TV mengabarkan dari Kabupaten Kerinci